Terima kasih Pak Enda sudah bergabung dengan FOMO, Medcom. Kita bahas yang lagi rame tentunya sekarang judul online sudah masuk atau merangsak ke media sosial nih. Promo judul ini terutama karena memang set board lagi rame juga dan ini jadi rame lagi gitu judul. Nah bagaimana, fenomena apa yang menyebabkan judul ini masuk ke medsos nih? Ya sebenarnya sih buka, tidak terlalu sulit untuk memperkirakan itu ya. Karena memang kan keberadaan manusianya adanya di sosial media ya. Apalagi orang Indonesia paling gemar bersosial media gitu. Jadi selain tentunya judul, semua barang, produk, layanan juga berpromosi di sosial media gitu. Itu cara paling mudah untuk menjangkau orang dan berjualan dan memperkenalkan hal yang baru atau mengingatkan hal yang lama lewat sosial media. Jadi saya rasa pasti ketika ada kesempatan untuk memperkenalkan dan mempromosikan judul online juga sosial media akan jadi salah satu wahananya gitu. Oke oke, nah itu apakah sasaran sosial media ini sudah lama atau bagaimana sejarahnya sampai mereka masuk ke situ gitu? Saya rasa penggunanya kan memang setiap tahun bertambah ya. Dulu di awal pergerakan media sosial baru menaik gitu, kita masih suka menghitung berapa pengguna jumlah pengguna Facebook, berapa jumlah pengguna Twitter gitu. Saya masih ingat tahun 2009 itu dimulai meledaknya media sosial di Indonesia itu dengan Facebook. Kita berangkat dari Januari 2009 itu dengan 16 juta pengguna. Di akhir Desember 2009 itu kita sudah mencapai 100 juta pengguna gitu. Jadi jumlah lonjakan yang luar biasa terjadi di 2009 kehadiran sosial media juga melonjak karena meledaknya ini ya apa, device ya. Jadi dulunya kita semua mengakses internet lewat laptop. Di 2010 kita beralih semua menggunakan akses, menggunakan mobile device gitu, menggunakan handphone. Nah sejak 2010 sampai sekarang ya jumlah penggunanya terus bertambah dan Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia. Didukung juga dengan ada unsur budayanya juga yang kenapa kita senang berkomunitas gitu ya, senang berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Ya akhirnya memang media sosial ini jadi satu medium dengan berbagai fungsi untuk komunikasi juga, untuk hiburan juga, untuk informasi juga, pendidikan dan segala macem gitu. Tambah dengan pandemi kemarin ya tambah-tambah lagi. Nah saya rasa judul online ini kemudian jadi sebuah problem sosial mungkin baru beberapa tahun terakhir ini ya, dimana kemudian kita dengar banyak kasus ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai mencuri uang dari perusahaannya, ada yang kemudian dalam lingkaran setan ya terjirat judul online lalu pinjam-pinjaman online dan selanjutnya berputar seperti itu gitu. Saya rasa memang kemudahan ini juga ditambah dengan kemudahan-kemudahan digital ekonomi lainnya, jadi deposit uang sekarang juga jauh lebih mudah dibandingkan pada saat sosial media di awal, di tahun 2009-2010, itu nggak gampang kita untuk men-transfer uang ke satu layanan gitu ya, harus pakai rekening, harus rekode khusus di belakangnya. Sekarang dengan scan QR code kita sudah bisa, apa namanya, sudah bisa transfer uang, bisa deposit uang gitu. Nah jadi dengan kemudahan dan lebih digital semua ini, tentu ada banyak hal yang positifnya, tapi salah satu hal yang gantungnya adalah di online dan memang salah satu medium untuk mempromosikannya lewat media sosial juga. Kalau berkaca ke set bar kemarin ini, Bang Enda itu modusnya seperti apa tuh Bang Enda? Si judul ini bisa masuk atau mungkin operator bisa masuk dan bisa nge-grab para korbannya begitu? Sama aja sebenarnya dengan, kan dengan berbagai cara ya, judi online ini pertama tentunya judi online tidak bisa menggunakan platform beriklan yang resmi. Jadi kalau sekarang kita bisa beriklan lewat platform, bisa lewat platformnya Meta, di Instagram bisa beriklan, di Facebook bisa beriklan, lewat platformnya Google, di Google bisa beriklan. Nah di online nggak bisa beriklan di situ, karena itu adalah, karena peraturannya melarang itu, mereka memeriksa siapa saja yang beriklan gitu. Akhirnya mereka beriklan lewat KOL kan, lewat Selegram, sempat jadi kasus juga, walaupun disebut sebagai game dan lain sebagainya, ini sudah mulai, para selebriti sudah mulai paham dan takut, bahwa kemudian kalau itu mereka ikut mempromosikan jadinya malah kena kasus hukum gitu. Tapi lalu mencari cara-cara lain, nah salah satunya lewat Selegram ini kan, modusnya adalah mereka memberikan, apa, menyawer gitu, tapi lalu nanti sama para penerima sawernya disebut, oh terima kasih akun ini misalnya, terima kasih akun ini, karena yang menyawernya adalah akun judi online, ya dia menyebutkan, terima kasih akun judi online, bukan judi online, akun misalnya gacor 88 apa, nah jadinya itu kembali salah satu bentuk promosi lagi gitu, jadi semua jenis atau modus promosi yang bisa dilakukan, yang kemudian tidak melibatkan jadinya resmi, bisa dilakukan, ya akan dilakukan oleh para pembuat, apa namanya, situs-situs judi online. Salah satunya lagi ya, kalau diperhatikan, kalau kita search aja, tutak kunci-kata kunci yang berhubungan dengan judi online, banyak website-website, bahkan website-website pemerintah, yang juga dimasuki, disisipkan halaman-halaman judi online ini gitu, dengan disengaja, dan bukannya kemudian melibatkan pegawainya dalam hal ini ya, tapi memang websitenya bisa disusuki saja dengan halaman-halaman judi online tersebut gitu. Itu juga salah satu modus promosi. Artinya memang, kalau untuk di Medsos itu, influencer terutama, mereka sadar dan nggak sadar, atau seperti apa, atau memang ada juga influencer yang benar-benar dijadikan KOL begitu? Ada kontrak di situ, atau memang itu hanya mengalir, seperti yang tadi Bang Indah bilang? Ada modusnya memang membayar selebgram, tapi ini kayaknya sudah, kalau memang selebriti yang punya nama, kayaknya akhirnya mereka sadar dan takut gitu ya, karena mereka bisa didanakan gitu kan. Tapi ada banyak modus lain, misalnya sebagai contoh, banyak account-account dengan follower yang besar, tapi sebenarnya kontennya itu bukan konten pribadi, tapi main comot-comot dari berbagai sumber konten yang lain. Misalnya ada yang misalnya, memfokuskan ke video-video lucu gitu, kan nama kontennya bisa, apa aja ya, Indol Recep misalnya, atau Indol Awak, begitu juga dengan account yang gambarnya, atau kontennya itu, video-video perempuan seksi misalnya, dia bisa ngambil comot dari berbagai sumber, lalu dia beli account, dan akhirnya karena banyak penggemar, jadi banyak ini juga, namanya banyak followernya juga, dan itu di situ, dia memang mengususkan, kemudian mempromosikan situs juga online gitu, jadi tidak kembali, cara-caranya memang bukan cara-cara resmi gitu ya. Nah, sahabatnya sendiri sudah meneliti nggak, Bang Enda, seberapa efektifkah promosi, entah itu promosi secara sadar, ataupun tidak sadar di sosmed ini? Saya, karena ini terus dilakukan, kalau penelitian secara resmi, rasanya kita belum melakukannya, tapi karena itu terus dilakukan, dan saya rasa memang, apa namanya, kalau memang secara online, ya itu yang bisa dilakukan gitu ya, jadi rasanya memang, apa, pasti efektif gitu, karena itu terus dilakukan. Tapi saya curiga, saya curiga nih ya, saya punya datanya, bahwa salah satu faktor lain, yang juga membuat judi online ini, jadi sangat marah, maka adalah memang, karena, ada modus, dimana, mereka yang baru bermain itu, diberi kemenangan dulu gitu, jadi, mereka yang, pertama kali aja mencoba, oh, saya tambahkan ya, selain lewat media sosial, ada banyak juga sekarang, yang melakukan spamming-spamming, lewat Whatsapp, jadi, ya, jadi tiba-tiba menawarin, mas, mau link baca rungan nih, gitu ya, lewat Whatsapp aja, jadi dia, bless, bless, spam email, bukan, sorry, spam email, spam Whatsapp, ke nomor-nomor WA, lalu kemudian menawarin itu, ini kalau lewat yang ini, masih menang duluan nih, jadi kembali ya, ada banyak cara gitu, ada banyak hook, yang kemudian, ketika pertama kali main, biasanya diberi kemenangan dulu, setelah beberapa kali, ya baru kemudian, terjerat, dan akhirnya, ya itu, karena, ujung-ujungnya, kita gak akan pernah menang ya, di judi online, tapi saya curiganya, memang, ada beberapa yang dapat kemenangan besar, dan itulah yang kemudian diharapkan oleh banyak orang, oke, nah Pak Enda, ini kan pemerintah sudah membahas nih, banyak situs online, situs judi online, dan mungkin, ya sampai, ribuan, mungkin itu, kira-kira, apakah itu efektif, sementara mereka sudah main ke medsos, gitu, lebih dalam lagi, bahkan tadi, Bang Enda bilang, sampai ke Whatsapp, gitu, nah, apakah cukup hanya dengan memberantas lewat situs, atau mungkin ada, istilahnya, laku lain yang harus dilakukan pemerintah, gitu, setahu yang saya dengar, sebelum menterinya berganti, kan sudah pernah ada satges judi online, tuh ya, nah, mungkin teman-teman media juga bisa menanyakan, sudah sampai mana itu, gitu, langkah-langkah apa saja, yang sudah diperlukan, perforannya apa, atau sekarang, dengan menteri yang baru, apa lagi langkahnya, gitu, selain kemarin, sudah ada penangkapan-penangkapan, ya, tapi kalau kita lihat secara ekosistem, kembali nih, yang ditangkap itu kan kemarin, memang bekerja di Kementerian Kominfo, dan Digital, tapi yang tidak, yang menjaga supaya tidak diblokir, gitu ya, kembali ini bukan kepalanya, gitu ya, kepalanya, tentunya adalah yang memang membuat, situs-situsnya ini, nah, orang-orang yang membuat situs-situsnya ini, lalu kemudian, salah satu faktor besarnya, yang, agar situs judonan ini bisa berjalan, adalah, proses penerimaan, dan pengambilan uang di dalamnya, itu kan melibatkan institusi keuangan ya, baik itu lewat transfer, baik rekening, maupun juga digital-digital wallet, gitu, nah, kalau itu bisa didata, dan bisa diidentifikasi harusnya, siapa penyidianya, lalu nomor-nomor mana saja, lalu kemudian itu dipotong semua, dihentikan semua, maka tidak ada lagi jalan untuk, bisa mengirimkan uang untuk, kegiatan judo online, maka kegiatan judo online-nya pun, tidak akan bisa berjalan, nah, itu yang saya pikirkan, satu hal yang bisa dilakukan, hal lain, tentunya adalah, pencegahan ya, mitigasi, ya, lewat penyidikan, lewat sampahnya, untuk anti-judo online, gitu, kalau melihat teman, atau saudara yang melakukan, tolong diberitahu, tolong diinformasikan, nah, hal seperti itu juga, saya rasa, saya belum melihat, secara sistematis, dilakukan oleh pemerintah juga, kira-kira nih, dampak judol untuk, ini kan masuk medsos tuh, ini kan medsos pun, digunakan, atau pengguna medsos ini kan, membanyakan anak-anak muda, dan, kita tahu, 17-20 tahun itu, salah satu sasaran utama judol nih, nah, itu dampak utama, mereka bisa masuk medsos, seperti apa, Bang Enda? Ya, yang pasti kan, dampak judolnya tidak baik ya, ya, sudah pasti, nah, cuman memang kalau kita bicara medsos, ya, ada banyak tadi ya, media sosial sebagai sebuah platform, memang sekarang lagi ada problem, di mana kemudian, algoritma yang dimiliki oleh para pembuat media sosial, pengelola media sosial ini, objektifnya hanya, agar kemudian, kita menghabiskan lebih banyak waktu, di depan media sosialnya itu sendiri, jadi, baik itu Instagram, seperti yang kita gunakan sekarang, atau TikTok, atau Facebook, semakin banyak kita menghabiskan waktu, mengkonsumsi konten yang ada di situ, maka, algoritmanya disebut berhasil, nah, tanpa peduli apakah kontennya benar, kontennya faktual, gitu ya, tanpa dicek dahulu, ataupun, apakah kontennya positif atau negatif, misalnya, apakah kontennya video online, atau hal yang sepertinya positif, nah, ke depan saya rasa, para pemilik, atau pengelola media sosial ini, juga harus lebih punya tanggung jawab, untuk memberikan, semacam, tanda bahaya, gitu ya, bukannya, menekan kebebasan berekspresi, tapi memberikan informasi tambahan, jika informasi yang dimunculkan, itu, masih diperdebatkan, misalnya, atau, informasi yang dimunculkan ini, hanya berupa opini, yang orang bisa berbeda pembapak, atau informasinya salah, bahkan hoax, gitu, atau informasinya negatif, jadi, misalnya, sebagai contoh, kalau ada perbicaraan tentang judi online, kemuncul, di sosial media, harusnya ada sebuah kaitan, kalau sati-hati, judi online ini, melanggar hukum, dalam wilayah, hukum negara Anda, misalnya, gitu, jadi, sudah mulai ada semacam tanggung jawab, dari pengelola media sosialnya, nah, kira-kira, pemerintah sendiri, perlu intervensi, platform, nggak, agar mereka juga, menggunakan perangkat-perangkat tadi, agar, ya, pengguna juga bisa lebih aware, gitu, ya, saya rasa, perlu ya, karena, bagaimanapun juga, negara perlu hadir, saya rasa, di berbagai negara, ini sekarang lagi jadi sebuah perbincangan hangat, saya rasa, pemerintah Indonesia juga perlu, memanggil, para pengelola media sosial, yang beroperasi di Indonesia, bukan untuk kemudian, mengintervensi, atau meminta ini itu, bukan kemudian, justru malah, misalnya, menggunakan kekuasaan, untuk, misalnya, menekan oposisi, gitu ya, atau menekan orang yang tidak, yang mengkritik pemerintah, tapi justru untuk, membuat, agar algoritma yang digunakan oleh, para pembuat, para pengelola media sosial ini, memberikan, semacam, tanda tambahan, atau semacam informasi, catatan tambahan, jika informasi yang diberikan itu, tidak benar, jadi, intinya, pengelola media sosial, harus bertanggung jawab, terhadap kebenaran informasi, yang muncul di, apa, platform sosial medianya, gitu. Nah, terakhir, Pak Enda, apa mungkin pesan dari, Sabana, atau mungkin dari, Bang Enda sendiri, terhadap, pengguna, ataupun juga, influencer terutama, dan pemerintah, dalam rangka, bersama, ayo, bersama untuk, memberantas, judi online ini. Ya, yang pasti kan, judi online ini, tentunya, jauh lebih banyak merugikan ya, saya gak melihat ada unsur, menguntungkannya, kalau kita ikut bermain ya, walaupun mungkin, kalau ada perasaan semu, bahwa, oh siapa tahu, saya dapat, rejeki, misalnya, itu pun, rasanya, iming-iming, yang jauh, daripada, kebenaran, gitu, jadi, lebih baik, fokus, dan kemudian, energi, dan waktu yang kita miliki, itu dihabiskan untuk, hal yang jauh lebih positif, dan juga lebih menghasilkan. Ada banyak sekali, informasi yang tersedia di internet, lewat media sosial, bagaimana caranya kita bisa menambah penghasilan kita, gitu. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau berusaha, kalau kita mau mencari informasi yang benar, kita jauh, sangat bisa mempergunakan teknologi digital, khususnya media sosial ini, untuk kemudian kita bisa berkembang, dan bisa mendapatkan lebih banyak lagi penghasilan, kalau kita merasa memang penghasilan yang kita punya sekarang, yang kita dapatkan sekarang, itu kurang, gitu. Jadi, itu dari sisi pengguna, dari sisi pemerintah, mereka yang punya kekuasaan, begitu juga mungkin orang tua, dan guru, dan pendidik lainnya, ya. Saya rasa, selain mitigasi, kita juga perlu melakukan pendidikan, dan menginformasikan hal-hal yang positif, dan memperingatkan untuk menjauhi hal yang negatif, tapi, kita juga perlu meminta pertanggung jawaban nih, ke para pengelolaan media sosial sekarang, kalau mau lebih jauh, ke para pengelolaan penyedia layanan telekomunikasinya, ya, gitu, agar juga ikut bertanggung jawab, terhadap apa yang disampaikan lewat platform yang sekarang kita nikmati, gitu. Jadi, kalau di awal kita berpikir bahwa, oh, internet ini, seperti, atau media sosial platform ini, seperti ini ya, seperti pelabuhan. Jadi, kalau pelabuhan itu, nggak bertanggung jawab terhadap barang yang terhadap di, di, di pelabuhan itu, itu ya, mereka cuma sebagai penghubung aja. Nah, tapi karena sekarang, platform media sosial ini, menggunakan algoritma, untuk menunjukkan informasi, yang mereka pikir, paling menarik buat kita, karena mereka punya tanggung jawab untuk menunjukkan hal yang bukan hanya menarik, tapi juga hal yang benar, sehingga kita juga tidak terpengaruh pada hal yang negatif atau bohong. Oke, terima kasih, Bang Enana Sution, sebagai sosial media ekspert, dan Bang Enana Sution, dan Bang Enana Sution, terima kasih juga untuk Sobat Medkom, telah mengikuti obrolan kita, ingin tahu lebih lanjut soal Medkom, silahkan browsing medkom.it, atau melalui sosial media kami. Terima kasih, Sobat Medkom, dan Bang Enda, selamat, sorry. Sorry, terima kasih semuanya.